Halo Dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Dawir Icikwir Oke di video kali ini saya akan mereview barungan buatan pertama kali saya ya lor dan seperti ini Oke kita coba dekati dan barungan ini sekarang berada di Desa Desa Ndilek Getasari Kabupaten dan gerobokan kecamatan perbatasan Pati ya lor Pati Purwodadi kebetulan saya bersilaturahmi di rumah keluarga saya berkunjung warga dari Blora dan sekarang barungannya di sini kebetulan lagi kumpul-kumpul ya lor dan ini pengendang Lexus ya lor pengendang barungan bura Oke dan ini dulu terbuat dari kayu randu ya lor atau kayu kapok untuk pertama kali ini saya membuatnya untuk proses ajaran ya lor karena tekstur kayunya lebih empuk dan gampang dibentuk eh dan kulitnya sendiri ini terbuat dari kulit sintetis ya lor atau bluedru dan dulu saya buat ini dengan kulit topeng monyet ya lor oke untuk giginya gigi tarik timbul ini kalau enggak salah dulu saya membuat tahun 2014 ter 6 tahun yang lalu ya lor dan ini ada mahkota mahkota ala kadarnya dulu ya lor dan ini ada bulu merahnya dan mahkotanya ini sendiri terbuat dari karpet karpet talang ya oke untuk rambutnya sendiri terbuat dari hijau dan aksesorisnya ini ada kain yang pentingnya di suatu terbaru ya lor dan ini saya membuatnya di suatu terbaru Oke untuk rambutnya sendiri terbuat dari hijau dan aksesorisnya ini ada kain ada apa itu namanya benang wal ya lor dan ada embong juga dan untuk kainnya ini terbuat dari kain belaco ya lor ini saya cat sendiri dan dulu saya proses pengecatannya ini memakai cat kayu ya lor apa adanya seperti ini Oke untuk gigi dan kusi hidung ini proses pengecatannya pakai cat kayu cat kuas ya lor untuk proses finishingnya ini sudah ada cokotanya dan matanya sendiri ini terbuat dari resin warna biru ya lor dan ada titik hitam tengah-tengah di sini juga ada pedang yang baru-baru Oke ini termasuk warungan kreasi ya lor karena mempunyai taring timbul di tahun rong ewu 14-an itu pisanan kreasi ya lor ini bawangnya ini bawangnya lor dan untuk bayrongan ini sendiri merawatnya cukup mudah lor karena ini kulit-kulit sintetis jadi nggak perlu dijemur yang diketahui ya lor jika kalian suka video ini jangan lupa tekan like dan kalian juga boleh komen jika ada perlu yang dipertanyakan dan jangan lupa subscribe juga ya lor dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dan terupdate dari indawir iciki wir dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian agar kesenian berwarna bura selalu dikenal oleh masyarakat luas masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri ya lor oke saya rasa cukup video review barungan pertama kali saya yang saya buat dan saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya nusantara selamat menikmati